Menangkan pemilihan umum Kepala Daerah dan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan konsolidasikan seluruh calon yang bertanggung jawab di Jawa Tengah di kantor DPD PDI Perjuangan, Jalan Brijen Sudiarto, Semarai. Rapat tertutup yang dihadiri langsung oleh Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani ini untuk menguatkan Jawa Tengah agar memenangkan pemilihan umum Kepala Daerah dan Gubernur. Ketua Umum Partai PDI Perjuangan yang hadir bersama dengan jajaran struktural PDI Perjuangan Pusat Jumat sore hadir di gedung Panti Mahayan, kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Kehadiran Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri bersama dengan jajaran struktural ini untuk memuatkan Jawa Tengah harus memenangkan pemilihan gubernur. Rapat internal yang dihadiri seluruh calon gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan calon wakil wali kota ini, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan mengingatkan semua unsur partai harus berjuang untuk memenangkan PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani mengaku, konsolidasi yang dilakukan oleh Ketua Umum ini sebagai langkah agar semua unsur partai bisa bekerja keras dalam pemilihan umum Kepala Daerah di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Ya kita semua harus saling menjaga, saling menghargai dan menghormati, jadi ya semuanya harus menjaga sikap, jangan sampai kemudian melakpaui batas-batas yang dianggap tidak harus dilakukan. Kamu mengambil langkah hukum atau tidak nantinya? Ya kita lihat kalau kemudian memang ada bukti-bukti yang kuat bahwa itu menyalahi aturan, ya harusnya bahwa asli kemudian bisa melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Puan Maharani mendorong semua pihak agar mematuhi aturan pemilihan umum agar tidak terjadi pelanggaran. Dan konsolidasi yang dilakukan di Jawa Tengah ini sebagai langkah untuk memenangkan pemilihan umum Kepala Daerah di wilayah Jawa Tengah.